di tahun depan ini kabar gembiranya sebetulnya makro fundamental kita itu cukup bagus ya Bu ya beda dengan negara Eropa yang saat ini dilanda krisis inflasi maupun komoditas gitu ya nah di Indonesia ini enggak ada kenaikan listrik artinya bukan sorry Hai mencoba sesuaian artinya masih masih relatif terjaga gitu kan secara umum Nah implasi korinti kita juga sudah mulai turun ini implasi kita karena naiknya minyak kemarin ya seperti itu tetapi tahun depan itu diperkirakan akan semakin turun ya kan targetnya itu di level 4 sampai tiga persenan jadi saya kira itu akan mendukung juga kebijakan moneter dari Bank Indonesia juga ini akan membantu menurunkan inflasi itu kan terus yang kedua juga PDB produk bagus nanti di kuartal juga baik kita ini secara umum tidak akan melakukan melakukan resisi tapi di negara kita ini tidak umum permintaan dari masyarakat kita cukup bagus contohnya gini lah dari kenaikan dan laba itu perusahaan-perusahaan itu akan memberikan loyalty kepada investor kepada pekerja ya pekerja-pekerja yang di sektor tertentu itu mengalami kenaikan gaji yang signifikan bonus yang signifikan nah ini bisa menjadi apa sumbangsi terhadap daya beli di masyarakat walaupun secara umum mungkin yang paling rentang itu masyarakat yang level yang sudah di bawah gaji UMR ya itu paling terdampak saya kira tapi orang-orang yang sudah bekerja di sektor tertentu itu akan mengalami surplus dari hasil perdagangan komoditas maupun konsumer seperti itu jadi saya kira ada ada cukup balance ya artinya ekonomi kita cukup stabil dan cukup bagus di tahun depan jadi sesimpulannya sih saya kira kalau mau beli ITMG silahkan pastikan itu belinya di harga rendah ya teman-teman ya ketika ada koreksi nanti ketika sudah masuk semua silahkan nanti tinggal dipetik di apa tahun depan nanti juga kalau teman-teman beli saat ini nanti bisa kesempatan juga beli dapat dividen interimnya seperti itu iya oke ini memanfaatkan juga ada ini ya dividen-dividen dan yang perlu diperhatikan adalah waktu-waktunya ya kumdet x-date gitu ya masoto ya kalau dividen ya betul jangan sampai kelewat ya bener barahma dicatat ya informasi tentang kapan dia kumdet x-date sama payment debt yang paling penting kayaknya masoto ya oke nah dari situ kita beralih nih masoto ke sektor perbankan katanya apakah di November tetap moncer ya kan karena inflasi juga mendominasi katanya silahkan perbankan sebetulnya ada satu syarat sih oke yang pertama itu yang satu syaratnya itu apa NPL ya non-performing loan ya artinya kredit macet ya teman-teman ya selama bank itu terjaga kredit macetnya itu tidak akan mengurangi laba perusahaan artinya labanya akan tumbuh dan saat ini sektor perbankan juga cukup signifikan ya atau kenaikannya itu BCA kemarin naiknya double digit ya 10%an terus juga bank mandiri itu hampir 14% ini BRI belum keluar nih mungkin sebentar lagi diris artinya big capnya ini cukup bagus disamping juga ada bank-bank second liner yang cukup bagus ya seperti agro, breeze ya bank syariah Indonesia juga mengalami kenaikan laba yang cukup signifikan nah ini bisa menjadi pertimbangan untuk masuk ke sektor banking karena nanti kuarta 1 BUMN otomatis akan membagikan dividen dan juga bank-bank swasta lainnya pasti akan membagikan dividen nah ini kesempatan juga kita buat untuk di sektor tersebut mungkin perlu dicermati selektifnya itu cari NPL-nya yang paling rendah itu aja sih jadi NPL ini yang paling rendah itu akan berpengaruh besar terhadap nanti laba perusahaan nah ini satu syarat dari Mas Toto kalau sektor berbaca nih katanya ya oke ini next nih Mas Toto dari Mas Yusron ya kalau IHFG ini turun naik terus harga labil ini saya sebagai investor sempat ragu nih Pak tetap koleksi aja atau meningkat loss katanya nih lagi labil katanya Mas Toto gimana nih? siap ini kita kalau indeks luktuasi seperti ini sebetulnya ada dua kacamata ya Bu ya kalau kita lihat sebagai investor makanya saya perlu tanya dulu nih Bapak tadi pilihannya mau jadi investor atau mau jadi trader kan trader gitu kan kalau trader kan dia trading harian ya Bu ya mungkin dia pasang stop lossnya agak sempit artinya dia jaraknya deket lah ya ketika pasang stop loss ya iya kalau sebagai trader kalau harus cut loss ya cut loss nggak usah banyak kompromi gitu artinya teman-teman nggak usah banyak mikir gitu saya trader ya sudah waktunya cut loss-cut loss aja nggak apa-apa besok kan ada koreksi lagi masuk lagi gitu kan pasti nanti ada kenaikan artinya teman-teman harus konsisten disitu dulu nah kalau investor ini ketika koreksi kesempatan buat beli gitu kan seperti tadi yang kita bahas ya Bu ya 20% 20% 20% 20% nanti terakhir masuk all-in gitu kan nah ini ketika koreksi waktunya baik maka tadi Bapak tanya dulu ke pribadi sendiri atau Bapak ini mau jadi investor atau jadi trader gitu aja nah oke jadi investor dan trader ini jadi pengambilan keputusannya dua ya beda soalnya dua mau tetap tertahan atau gimana ya betul oke jadi sudah terjawab ya Pak Yusron ya mau tetap koleksi atau cut loss tergantung dengan profil Bapak sendiri ini kira-kira mau jadi investor atau trader gitu ya oke next nih dari Rizky Mas Toto lebih pengaruh ke saham apa aja nih ketika BI itu menaikkan suku bunga tadi Mas Toto di awal itu sempat ngebahas tentang apa hubungannya sama properti juga gitu ya kalau sebagai pribadi nih kita harus cempat bayarin lunasin hutang gitu ya KPR juga pada naik nah ini hubungannya kita sama KPR dan properti itu melemah itu ada dampaknya enggak mungkin di sektor properti ya kita lihat mungkin Mas Rizky nanyanya lebih ke itu tuh sektornya oke baik Sobat IDX dan dampaknya Halo Mas Toto putus-putus kebutuhan rumah nih termasuk juga saya itu pasti ketika kita baru berumah tangga gitu kan pasti membutuhkan rumah ya itu suatu kebutuhan saya kira sangat penting gitu tetapi ketika ada kenaikan suku bunga ini bisa menjadi bantalan juga nih sebagai orang-orang yang sudah membeli rumah ataupun yang mau membeli rumah karena dia berpikir bunga kreditnya akan naik gitu apakah dia mampu atau tidak nah ini pasti orang akan menimbang-nimbang dulu gitu kan nah ketika penimbangan-penimbangan ini udah oke baru dia akan melakukan pembelian tapi ketika dia enggak sesuai ini pasti akan di cancel lah gitu atau enggak ditunda dulu nih untuk pembelian propertinya gitu kan dan juga yang sudah juga akan mempertimbangkan tadi kenaikan suku bunga ya dia akan di apa fokus ke kredit itu gitu jadi ini secara umum akan berdampak ya tetapi bertahap saya kira nggak akan langsung gitu ya ke sektor properti permintaan akan tetap ada ya bu ya di sektor properti tapi perlahan dia akan semakin mengurangi penurunan lah seperti itu untuk biasanya temponya satu tahun bu ya satu tahun atau paling cepat 6 bulan ya 6 bulan dampak signifikannya gitu jadi setelah kenaikan suku bunga itu akan perlahan-lahan berpengaruh ke sektor properti itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun gitu tapi disitu setelah kembali stabil ya kembali stabil maka akan kembali rally lagi disini akan meningkat lagi permintaan rumah maupun properti oke nah itu mas Toto lebih pengaruh ke saham apa aja tuh kalau misalkan ketika KPR dan properti itu melemah oke KPR nya melemah ya permintaan itu ya ya mungkin sek betul iya hmm salah satunya mungkin emitennya ya Bu ya itu ada sumarekon ya terus ada SCBD sumarekon ya juga ada MPLN juga ada di situ terus termasuk juga sektor konstruksi ya konstruksi juga akan terpengaruh nih teman-teman salah satunya juga ada BUMN karya ya PT PP Waskita Adi dan juga oke hmm itu pasti secara umum akan berpengaruh anak usahanya juga sama karena mereka kan kalau kita lihat sekarang eh equity rasionya atau rasio utangnya itu udah di atas 200% ya gitu karena mereka akan mengerjakan proyek-proyek strategis nasional yang dicadangkan oleh negara ya pasti ini akan terpengaruh lah secara umum maka kita secara umum hindari dulu kalau teman-teman mau safety aman atau menjadi investor ya kita lihat dulu hindari dulu sektor tersebut kita lebih baik tadi sektor yang kira-kira potensial saja seperti itu tapi kalau yang sudah terlanjur teman-teman tinggal update aja apakah teman-teman mau apa jangka panjang jangka panjang kalau jangka panjang ya silahkan nanti kalau ada dana ya kita apresiden aja seperti itu tapi ataupun mau dikatos dikatos saja itu untuk yang sudah masuk ke sektor properti ya seperti itu oke ada kasih tips juga nih ini mungkin apa waktu juga nih Mas Toto ya ini mungkin apa pertanyaan yang mungkin jadi penutup lah ya dari Pandin Underscore ini mungkin bisa dikasih tips dari Mas Toto untuk gimana caranya kita bisa tetap bertahan dalam investasi di tengah kondisi suku bunga yang naik gitu ya Mas Toto silahkan mungkin diperjelas lagi didetailkan lagi tipsnya nih untuk investor ataupun bahkan trader sekalipun silahkan baik buat teman-teman pertama tadi ya sebagai investor jangan gunakan dana pinjaman atau margin ya kan karena saat ini saya kira bukan kita melarang tapi karena ketika apa suku bunga ini naik otomatis pengeluaran-pengeluaran kita di luar itu akan naik juga ya kan kita menghindari itu teman-teman jangan gunakan mungkin kurangilah ya kurangi kartu kreditnya kurangi juga penggunaan marginnya kalau teman-teman biasa menggunakan margin full-pull margin ya kurangilah 50% ataupun berapa itu karena saya kira nanti resikonya akan setinggi ya ketika ada fluktuasi ini teman-teman pasti akan ada core sale yang situ jadi kurangi dulu penggunaan margin seperti itu terus yang kedua teman-teman lebih selektif lagi pilih sahamnya ketika trading mungkin nggak jadi masalah ya kalau trading kan dia pasang jaring yang namanya stop loss ya bu ya ketika turun 3% ya sudah jual secara sistem seperti itu aman tapi ini bagi investor saya kira harus cermat memilih sahamnya tadi disebutkan beberapa sektor pilihannya mungkin bagi yang belum masuk sektor tersebut bisa di balancing dulu atau sebagian bisa pindah sektor gitu kan mungkin dari yang sebelumnya portfolio nya full di sektor property saya kira jangan jadi balancing aja pindahin beberapa ke sektor yang lain seperti itu atau fokus di sektor komoditas juga jangan teman-teman bisa pilih di sektor yang lain juga artinya portfolio nya dipastikan disesuai dengan target atau sentimen positif buat sampai tahun depan seperti itu nah ketika teman-teman sudah bisa menyesuaikan itu saya kira jangan terlalu cemas ya jangan terlalu cemas berlebihan karena ini menjadi bumerang juga buat kita kalau kita terlalu cemas dalam hal apapun ya kita menyikapi pasar ini secara rasional saja ya titik support titik resision nya berapa itu menjadi concern kita dalam titik teknikal dan juga kita lihat dari sisi makro ekonomi kita cukup fundamental bagus bahkan investor asing aja masuk kok ke kita jadi kita gak usah khawatir walaupun di dunia luar lagi resesi seperti itu tapi optimis IHSC kita masih cukup stabil seperti itu dan walaupun di obligasi kita lagi keluar uangnya tapi masuk ke equity ini cukup sentimen positif jadi intinya relevansi berpikir kita jangan terlalu cemas dan berlebihan tetap berpikir positif tetap belajar terus baca berita terbaru ya karena informasi yang sekarang ini kita sangat-sangat tidak unpredictable kita gak tahu besok perang udah berakhir atau belum dan saat ini juga ada isu lain virus-virus baru seperti itu ya jadi teman-teman tetap apa optimis dan juga tetap menjaga apa berhati-hati seperti itu ya waspadalah artinya gitu ya boleh nak putus-putus suaranya terdengar siap ya tadi sempat keputus tapi sudah jelas lagi sudah konek lagi sudah join lagi jelas kok Mas Soto cuma tadi keputus sedikit gambarnya di saya keputus-putus tapi sudah jelas juga sudah lancar lagi Mas Soto terima kasih banyak ini tipsnya banyak banget ya dan semoga kita semua bisa mengaplikasikan ya bukan hanya mendengarkan secara teori saja tapi sudah mulai nih bisa praktek langsung gimana sih untuk bisa ya mungkin untuk trader menjalankan apa cut lossnya juga gitu salah satu strategi dengan juga membatasi ya kerugian lebih besar lagi gitu ya kita sudah punya tadi Mas Soto jaring gitu ya untuk kita juga bisa lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan gitu ya terus selektif lagi dalam memilih emitennya atau sahamnya dalam pengambilan keputusan tentunya ya dan yang paling penting adalah kita harus tahu ya Mas Soto kayak profil resiko kita tuh harus tahu gitu ya ini juga penting banget untuk kita mengambil keputusan di pasaran modal di Indonesia dan tentu yang paling penting adalah selalu ada peluang di pasaran modal ya Mas Soto ya itu yang harus dimanfaatkan oleh investor atau trader di pasaran modal di Indonesia oke terima kasih banyak Mas Soto atas waktunya informasinya gitu ya jelas sekali tadi di awal apa The Fed itu kewenangannya apa saja dia ngapain aja gitu ya jadi kita juga akan tahu nih apa sih hubungan nih apa sih dampaknya kenapa pengaruhnya ke sini gitu ya kita udah mulai tahu nih arusnya dari mana apa penyebabnya sehingga kita juga lebih bijak dalam mengambil keputusan selamat selamat terus Mas Soto